selamat menikmati selamat menikmati yang sebelah kiri adalah Xiaomi Redmi Note 7 yang besar yang sebelah kanan adalah Google Pixel 3 yang sekecil rejeki di video sekarang saya ingin membahas tentang aplikasi mobile banking yaitu BNI saya juga menggunakan aplikasi mobile banking karena tanpa aplikasi itu, hidup kita akan terlibat katanya banyak yang berkomentar aplikasi BNI setelah di update tidak bisa dibuka ada juga yang saldo nya kosong ada juga yang saldo nya berkurang dan masih banyak lagi makanya disini saya akan memberikan informasi yang mungkin sangat penting untuk Xiaomi Redmi Note 7 ini menggunakan custom rom rr android 9 sedangkan untuk HP Google Pixel 3 ini menggunakan custom rom pixel dash android 12 jadi keduanya ini menggunakan custom rom dan untuk modul magisk yang digunakan ini menggunakan modul magisk yang sama sekarang kita buka dulu saja magisk manager nya disini untuk modul nya yaitu samiko kita buka yang Note 7 disini juga sudah terpasang modul magisk samiko jadi kedua dari HP ini modul magisk nya sama dan versi magisk manager nya juga mungkin sama ya kita coba bentar disini versi 24.1 dan disini mbak ojan menggunakan magic scannery kalau yang Note 7 oke kita geser dulu jadi kedua HP ini mempunyai settingan yang sama sekarang kita buka pengaturan kemudian kita klik konfigur dan nilis disini untuk mobil banking yang Note 7 sudah disembunyikan terus kita masuk ke Google Pixel 3 kita masuk ke konfigur dan disini juga sudah disembunyikan nah jadi disini untuk settingan nya sama cuma kalau yang Google Pixel 3 disini nama magisk manager nya adalah sayang emak kalau misalkan disini namanya adalah maimunah cuma jadi hanya beda nama aplikasi magisk manager nya terus disini untuk aplikasi mobile banking BNI sudah terpasang keduanya nah sekarang kita pasang dulu aja aplikasi buat ngecek safety net nya apakah merah atau biru sekarang kita cari aja safety net buat ngecek disini pakai yasnak oke kita install kemudian di Google Pixel 3 juga kita install yasnak oke disini keduanya sudah di download sekarang kita buka aja keduanya kemudian kita mulai pemeriksaan bon oke jadi yang Google Pixel 3 ini integritas sama GTS nya disilang atau gagal dan yang Note 7 juga gagal jadi keduanya itu sama-sama gagal oke jadi settingan dari kedua hape ini benar-benar sama yaitu aplikasi magisk manager disembunyikan terus gigis nya diaktifkan dan memasang module magisk yang bernama samiko jadi cuma itu aja settingan nya nah sekarang kita buka satu per satu aplikasi nya oke pertama kita buka dulu di hape xiaomi redmi note 7 kita buka seperti biasa dan disini terjadi error yaitu error 304 bon oke sekarang kita coba di hape google pixel 3 kita buka aja seperti biasa nah untuk di hape google pixel 3 ini benar-benar normal bisa dibuka bun padahal dari kedua hape ini benar-benar sama settingan nya terus masalahnya dimana gimana biar kita bisa membuka aplikasi mobile banking bernama bni caranya adalah kalian mengganti custom rom lain jadi gak bisa dibukanya aplikasi mobile banking bni ini dikarenakan custom rom bun jadi dengan cara apapun atau menggunakan module magisk apapun itu gagal ya berarti kalian harus mengganti custom rom kalian jangan menggunakan custom rom yang kalian pakai sekarang kalau misalkan emang kalian gak bisa membuka aplikasi yang bernama mobile banking bni jadi aplikasi mobile banking bni ini gak bisa dibuka karena kalian menggunakan custom rom yang memang dilarang yang saya jadikan contoh disini saya menggunakan custom rom yang bernama pixel dash sedangkan untuk yang sebelah kiri Xiaomi Redmi Note 7 ini menggunakan custom rom yang bernama rr nah berbeda custom rom tapi settingan nya sama nah bni disini bisa dibuka tapi disini gak bisa dibuka jadi artinya custom rom itu benar-benar mengaruh disaat kalian membuka aplikasi yang bernama mobile banking bni kalau misalkan BRI itu kalian bisa menggunakan aplikasi yang bernama airfrozen oke jadi infonya segitu saja jadi kalian gak perlu mencari module magisk yang macam-macam ataupun module magisk yang agak susah di carinya kalian hanya modal module magisk yang bernama samiko terus kalian sembunyi kan magisk manager sudah kelar banyak banget yang bilang katanya hanya dengan bermodalkan module magisk samiko sama magisk hd itu sudah lolos bang jadi gak perlu ribet sembunyi kan ini lah harus pakai aplikasi itu lah kalau misalkan kalian mencoba hp lain ya mungkin komainan kalian pasti bakalan ditarik lagi karena gak semua hp itu bisa membuka aplikasi yang bernama mobile banking karena settingan orang itu pasti berbeda-beda ada yang pasang module magisk expose terus ada yang pakai game guardian dan macam-macam jadi intinya kalau misalkan kalian gagal atau gak bisa membuka aplikasi mobile banking bernama kalian harus mengganti ke rom lain ataupun kalian harus mengganti kernel oke jadi itu aja semoga aja informasi dari baujan ini bisa bermanfaat buat kalian dan bisa menjadi pencerahan yang kalian mungkin masih pada bingung gimana caranya membuka aplikasi ini kalau misalkan masih ada pertanyaan mau gue ditulis aja di kolom komentar bun jangan lupa ininya bun thank you lagu lagu В Terima kasih telah menonton!